Haaa! Serius lainnya Tuh, makanya kenapa muluk main disini agak susah ya Sekarang udah dibidein, lebih gampang Pus! Over 1 0 1 Pokoknya selama ada Pak Yayan Topps ya Pak Yayan ini paling topsi yang lainnya Bang Bang Jangan diomongin, udah lah itu Ya beda lah orang Apa namanya Envoltingnya juga beda ya Jadi harus ada Perubahan Dan sekarang puas Pemba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gotri Lover Gotri Mania dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pemain khususnya member Pondok Cabai Golek. Tahun 2023 ini manajemen Pondok Cabai mengusung tema Pondok Cabai Reborn. Seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka mencapai kitapunnya tersebut? Berikut laporan Gotri TV. Terima kasih telah menonton! 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 kontinu aja pemotongan oke eh kira-kira sampai tahun besok Pak ya gimana Insya Allah insya Allah targetkan ponok cabe lebih baik lagi yang sekarang kita juga punya target lagi eh tanggal 20 kita harus ke mana kebalikpapan ya kebalikpapan kita harus perbaiki green semuanya lah kita perbaiki lapangan Pertamina juga juga Pertamina juga karena beliau-beliau ini pesan harus kebalikpapan kendala payan selama ini ada Alhamdulillah dari tim-tim ponok cabe juga kita happy ya ya baik baik semualah baik semua kita juga yang penting dari kitanya sendiri harus seperti apa untuk tim-tim sini harus kita baik juga untuk kita di ponok cabe harus mencari apa mencari itu hargalah ya Pak Ateng ini ponok cabe lagi banyak perbaikan batangnya setelah tempoh hari tahun lalu kita perbaikan dengan area Labos ya dari orang lain-lain terus langsung ke perbaikan lapangan khususnya green eh kerjanya gimana patung agak berat atau gimana waktunya terus tenaganya waktunya mungkin ya kalau waktunya tuh berkencuran dengan pemain salah satunya selalu dijalankan segala sesuatu hatinya kerjaan itu selalu dijalankan mau selesai atau tidaknya kalau misalnya tidak selesai ya kita pending itu menjadi itu peralatan pateng cukup atau ada yang kurang peralatan cukup peralatan atau equipment selama ini yang dipondok cabe sih komplit ya komplit ya komplit udah ada beberapa mesin tua juga tapi masih operasional masih operasional bagus-bagus Oke mantep Oke harapan nih kan lapangan perlu dirawat ya bukan cuman maintenance eh mungkin jadi atau pemain mungkin ada himbauan Pak nah ini yang kedepannya sih saya akan coba eh ini juga ada pesan juga dari dari apa namanya dari direksi ya untuk coba merangkul mengenai simpedi karena banyak sekali yang kami lihat dan player juga sudah memberi arahan ke kami ya terutama jadi ya banyak-banyak sampah kuntung rokok terus plastik-plastik terus terutama divet ballmarknya yang di green divet sampahnya yang kami lihat selama ini ini tidak diambil hanya ditempel di tempat yang luka itu udah nggak udah nggak layak lah nanti akan mati jadi perlu kesadaran Kedi dan player juga ya Pak ya betul sama-sama buat menjaga lapangan agar kita juga bisa main ya pemain juga bisa manajer yang yang kami kedepannya kita coba kemungkinan besok kami akan bantu kualisasi dengan Kedi ya hari Jumat kita akan training mengenai ballmark itu ya terutama ballmark dan yang lain-lain kita coba oke oke Pak Yayan terima kasih ya semoga sukses ya amin 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 lanjut nih jadi yang punya lapangan yang bikin lapangan menutup cabai jadi bagus biasa sekarang saya mau tanya apa sentuhan-sentuhannya Pak Yayan bisa bikin lapangan ya paling kita pertama memperbaiki green dulu ya ya ini udah bagus terus kita perbaiki pertamanya kan kita banyak penyakit tuh penyakit apa aja sih maksudnya penyakit itu kan banyak lumut jadi menimbulkan mati si rumput dia udah kena matahari langsung mati jadi melebar berusnya kita ngatasin itu ya Alhamdulillah sekarang udah mulai normal terus sama fairway kita dilebarkan tata-rata sekarang berapa meter lebarnya sekitar ada 40 lah 40-50 lah ya ada yang 50 ya kalau yang lebar 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 ada yang kita sempitin berarti sebelumnya berapa cuma 25-30 kali paling paling ada 30-an tuh makanya kenapa dulu main di sini agak susah ya sekarang udah digedein lebih gampang ya fixan aja tadi main barusan over satu u3 mantap over satu ini kita ini bos nih kita practice screen sini kita perbaiki ada review pertamanya kan juga lebih lebih nampak aduh pas masuk ke laparan keren tapi nanti yang practice yang kedua juga kita menurut bapak setahun yang lalu bedanya lapangan sama sekarang jangan diomongin udahlah itu ya bedalah orang apa namanya nolp nya juga beda ya jadi harus ada perubahan dan sekarang puas tapi makasih pelan-pelan pokoknya Pak Yayan siap lagi ya paling top hahaha Pak Iksan gimana ya lapangan sekarang nggak kayak main diponok cabe lagi ya oh gitu naik kelas sih naik kelas lah naik kelas caranya kamu-tamu mulai balik lagi supaya semua bisa ngerasain yang signifikan apa sih Pak perubahannya di green green karena di green nyari duit hahaha kalau pasitas lain Pak yang perlu ditingkatin ini second round second round oh iya diatur biar lebih cepat oke yang lainnya udah udah bagus udah nggak perlu banyak-banyak dikasih tahulah udah bagus oke terima kasih ya Pak iya banget ya Pak ada kendala poting selama ini ya ya kendalanya di selama ini dengan pemain ya kendalanya pekerjaannya terlalu tertunda terlalu tertunda karena penuh tapi tamunya lagi rame terus ya oh gitu dan pekerjaannya nggak bisa dialihkan malam atau apa gitu Pak Tengah nggak bisa nggak bisa ya yang kita semua orang-orang kalau capek karena ini maraton terus Pak Tengah iya sampai malam sampai malam ada penyiraman kalau sepatunya dikerjakan malam juga oke terima kasih Pak Tengah selamat bekerja semoga sukses ya gimana Bang kerjaan Bang banyak kerjaan semangat Bang ya oke deh buat gue terimanya yang belum pernah main kesini datang deh dan buat kalian yang udah lama nggak kesini tapi pondok cabai gulap rebound itu bukan istapan jempol datang dan buktikanlah sendiri kalian akan merasakan sendiri bedanya pondok cabai gulap tahun lalu dan hari ini sekian dulu videonya get to Chloe disini sampai jumpa di video-video gue selanjutnya salam eh yang belum like videonya silahkan di like ya yang belum subscribe subscribe dulu selamat menikmati